Intro Pemasangan Black Core pada HRV tahun 2015 Pak Dhani Magelang HRV Ini yang 1500 ya ya Ini diambil dari PCV yang ada di melengkung di bawah sini Nah ini Yang melengkung ke bawah ini Sama dari Selenoid Selenoid ini Outnya masuk ke throttle body Langsung Untuk memasang PCV Selang yang dari bawah Naik ke atas Dicopot Kemudian PCV nya dipasang Ya Pak Dipasang disini Disini ya Jadi PCV dilepas dulu Kemudian dipasang dulu Di luar Ini selang yang menghubungkan tadinya Dari PCV bawah Naik ke lokong di atasnya Ke intik Nah ini PCV dipasang dulu Baru nanti di T Dikabung dengan Ini Output dari Kanister Baru masuk ke intik Intiknya lokong di bawah sini Sama lokong ini Dari Output PCV di bawah Di hubungkan dengan Output Selenoid Kanister Dari kanister Di hubungkan Nanti Sebagai input ke black core Nanti output black core Masuk ke Navel yang Throttle body Sama navel di PCV yang di bawah Jadi memakai dua sumber Output maupun Untuk Rekor diletakkan di bagian belakang Jadi juga Exos Dan Oxygen sensor Diklamp Satu Untuk unikat Nanti Rekor sudah dicuci Yang penting Black core Terpasang di area Yang sangat panas Agar bisa mereaksikan Blue by gasnya Secara lebih sempurna Semakin panas Semakin sempurna Tenaga yang didapat Akan semakin banyak Semakin sempurna Dan bisa membantu Pinerja mesin Dengan Peran bakar yang asli Selamat menikmati Untuk pemekat Jadi Yang diselurui Untuk DLV ini Bisa terikat dengan Kuat dan benar Di atas Pelindung Cover Exos manifold Untuk mengamankan Agar tidak Kulihan-kulihan Diberikan dua Plan Pertama Pertama ARV ini Karena kalau Kalau satu, bisa guna yang mana-mana, ini kalau buah seperti ini lebih aman ya. Di tangan, di kiri. Agar lebih kuat, terikat dan bukan untuk lepas. Proses penegasan untuk pengeringan tuning black core sudah dilakukan, tadi sampai mesin mati. Karena gas terlalu kecil. Nah ini tadinya bau, sekarang sudah hilang baunya. Proses sudah berlangsung setengah botol. Yang sudah ditutup. Ini untuk proses terakhir pengeringan saja. Kemudian sudah selesai untuk tuning dan pemasangan black core. Nah ini black core-nya sudah terpasang rapi di bagian belakang. Terikat oleh dua lamp kanan kiri. Ini bagian outputnya. Nanti untuk output akan sudah diberikan sambungan untuk memasang OCT. kemudian untuk pemasangannya mengambil dari inputnya dari PCV yang di bawah. Digabung dengan output dari kanister masuk ke black core. Output black core nanti di sini akan dipasang OCT atau filter sebelum masuk ke dua intake. Iya. Ya, muter-muter aja pak kesana ya pak. Lebih andeng ya pak? Iya sih. Tadi awalnya agak redeg. Nah itu, baru saya kira itu malah ininya mungkin CVT-nya atau apa? Enggak. Enggak pak. Memang ini, ini nih guhanas pak. Kalau sudah, istilahnya sudah kenal black core itu wis. Iya. Jadi kan hati-hati loh pak bener pak. Ini kesana aja. Eh, kesana dulu pak. Iya. Ini harus. Bener-bener hati-hati pak. Masalahnya jadi ganas. Jadi enteng? Iya. Kalau ada lumayan enteng, tambah enteng lagi. Rp kan sudah mengerikan entengnya pak. Iya. Ini malah keluar pak. Oh iya ya. Atau muter. Masuk lagi di situ ya. Iya. Wah tapi gak bisa ya. Ya, kesana tuh bisa lah. Boleh-boleh. Oh iya. Hehehe. Hehehe. Natal-natalan ya pak. Iya. Oh iya. Hehehe. ke sana terus cari putaran ke sana ini benar-benar disenggol 6 ini mobilnya pak satu wanti-wanti tenang masalahnya RV tanpa blackboard pun sudah mengerikan sudah ganas pak ini benar-benar ganas pak mantap bos kiri ini kalau biasanya kan tetap gerak-gerak gitu kan ini dealer Honda pun gak mungkin bisa seenak ini pak ini servis rutin iya servis dealer kan standar aja gak mungkin seenak ini pak ini buat tanjakan juga lebih enak bensin juga lebih irit lebih irit harus ini di sana aja di sana aja di sana aja di sana aja kalau saya sih agak lebih pak 5 ribu 5 ribu kadang-kadang 3 ribu kadang-kadang 2 ribu pak tapi gak usah tapi gak usah gak apa-apa pak dan gak usah banyak-banyak setengah botol aja setiap sedikit aja jadi terbukti ya pak sip tau sip oke 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 aku bisa dikeh kasihan aja ha 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 Terima kasih telah menonton!